Wahai saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, seperti yang tadi saya sebutkan tentang masalah jilbab, saya ulangi lagi ayat ini agar kita tambah dekat, agar bertambah keimanan kita, bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Allah berfirman, di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Ya ayuhan nabiyu, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabi bihin, zahlika adna ayyu'aratna falayu'zayna, wakanallahu ghafuran rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman, dalam mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ibn Abbas berkata, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan istri orang-orang, yang beriman, apabila keluar dari rumah, untuk tutup keperluan, dalam mereka menutup, dari mulai kepalanya, dengan jilbabnya, sampai ke seluruh tubuhnya ditutup. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan istri-istri orang yang beriman, agar mereka berjilbab, agar mereka berhijab, agar mereka dapat dikenal, dengan tertutup rapi mereka akan bisa dikenal, sebagai wanita yang mu'minah, muslimah, bersih dan cuci. Dengan demikian, mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahat. Ya kalau kita lihat jalan, siapa yang lebih sering digoda? Siapa yang sering diganggu oleh laki-laki? Tentunya kita akan jawab, tentunya saudari-saudari akan jawab, mereka yang suka bersolek ala jahidiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dan perempuan-perempuan yang telah berhenti dari haid, dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka, dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan, adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Di dalam surah An-Nur ayat 60 ini Allah berfirman, bahwa perempuan-perempuan yang sudah tua, boleh mereka itu menampakkan perhiasan. Tapi dalam keadaan mereka tidak menutup seluruh tubuhnya, dalam keadaan seperti perempuan-perempuan yang masih muda, jadi mereka disuruh menutup. Pakaian mereka, tetapi tidak seketat perintah kepada perempuan-perempuan yang masih muda. Yaitu dibolehkan mereka untuk membuka wajah dan tangan mereka, dengan syarat mereka harus berlaku sopan. Artinya tentang kerudung ini tetap mereka pakai. Cuma ada pakaian luar, jadi biasanya perempuan-perempuan itu pakai pakaian dalam yang sudah menutup, kemudian setelah itu baru pakai pakaian luar. Jadi pakaian dalamnya sudah menutup aurat, kemudian ditambah lagi dengan pakaian luar. Jadi pakaiannya double. Nah pakaian luar ini boleh perempuan-perempuan yang tua ini tidak pakai. Tetap pakai jilbab juga, tetapi terbuka. Artinya pakaian luarnya mereka tidak pakai. Nah seperti ini dibolehkan. Tetapi kalau mereka menjaga berlaku sopan itu lebih baik. Dia kata Al-Quran, Seandainya mereka menjaga diri mereka, itu lebih baik bagi mereka. Jadi Al-Quran telah mewajibkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, berhijab, dan mengharamkan mereka untuk bersolek ala jahiliyah. Tabarruj. Kita lihat wanita-wanita, mereka pantasnya bersolek untuk suaminya di rumah. Bukan mereka bersolek di pinggir-pinggir jalan, berjalan ke pasar, ke masjid, dengan bersolek, dengan berdandan, yang seronok. Ini tidak benar. Jadi mereka bersolek untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Ini yang harus dipahamkan, wahai saudari saudari, dan para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, sebagaimana umul mu'minin, ibu para mu'minin, menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. tentang pakaiannya. Itu, kata Aisyah, Sa'atun Nabi s.a.w. Kayfa yasna'u nisa'a bidhuyulihinna? Qala yurkhina hu shibran, Qala idhan sangkesifu aqdamuhun, Qala yurkhina hu zira'an la yazidna alaih mutfaqun alaih. Aisyah, berkata, kepada Rasulullah s.a.w. apa yang harus diperbuat wanita dengan bawah baju mereka? Kalau mereka pakaiannya terlalu panjang, menyeret, bagaimana? Pak Nabi turunkan secengkal. Umul mu'minin berkata, kalau begitu akan tersingkap paki kami, wahai Rasulullah, turunkanlah seculungan, jangan jangan dilebihkan. Artinya pakaian wanita, boleh. Melebihi, dari mata kaki untuk menutup. Untuk menutup auratnya, karena kaki pun termasuk aurat yang harus ditutup. Begitu, kita lihat umul mu'minin, mereka bertanya kepada Rasulullah s.a.w. bagaimana tentang pakaian. Jadi terangkanlah Rasulullah s.a.w. dalam riwayat yang lain disebutkan juga. Tentang masalah ini, bahwasannya seluruh tubuh wanita itu harus tertutup. Kecuali muka dan kedua tapak tangan. Tentang masalah muka dan kedua tapak tangan ini, karena sekarang, masih ada eksilaf di kalangan para ulama, karena sekarang ini, permasalahannya banyak fitnah, dengan terbukanya aurat, yaitu muka, ini akan banyak menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, diantara para ulama, ada yang mewajibkan tentang menutup muka, ada juga yang menyunahkan. Tapi untuk afdolnya, memang untuk sekarang, para wanita ini menutup mukanya. Menutup auratnya itu lebih baik, karena sudah banyak fitnah. Karena dengan muka inilah, tempat kecantikan, tempat keindahan, tempat manusia, kalau melihat itu timbul syahwat, dari wajah ini, maka sebaiknya untuk ditutup wajah itu. Tapi kalau seandainya dia sudah menutup aurat, terbuka pun, dalam syariat Islam, dibolehkan. Saya katakan tadi, bahwa tentang masalah menutup wajah, memang ada. Ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan harus wajib, ada yang mengatakan tidak afdol. Jadi kalau, saudari-saudari itu, ibu-ibu ingin menutup wajah, kalau pakai jilbab, yang menurut syariat, kemudian menutup wajah itu lebih baik. Dan kaki tetap harus tertutup. Aurat ini harus tertutup. Saudari-saudari, dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita, Muhammad SAW, Al-Quran dan sunnah melarang, wanita-wanita untuk terlanjang. disuruh kita untuk menutup aurat. Jadi kalau seandainya ada yang masih meragukan, kalau dia sebagai seorang muslimah, seorang mu'minah, tanyakan kepada Al-Quran, sebagai kitab di cuci kita, tanyakan kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran menyuruh kita untuk berjilbab. Tanyakan kepada hadis Nabi, bagaimana hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk berjilbab. jilbab atau hijab itu artinya adalah menutup badan, menutup seluruh tubuh, sebagai ciri dari sekumpulan peraturan sosial yang berhubungan dengan keadaan wanita, dan dalam undang-undang Islam, yang telah ditatkan oleh Allah SWT, untuk menjadi benteng yang kuat, untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, dan keluhuran wanita. Pakaian dapat memelihara masyarakat dari fitnah. Dan dalam ruang lingkup yang ketat, sebagai sarana bagi wanita untuk membentuk generasi Islam, merajut masa depan umat, yang pada gilirannya, wanita ini ikut berperan dalam perjuangan Islam, dan mengokohkan Islam di muka bumi ini. Jadi dengan wanita berbusana muslimah, sudah ikut mendidik anak-anak. Anak-anak mereka, dan juga mendidik anak-anak yang lain. Para pemuda, mereka juga merasa terpelihara. Dengan banyaknya wanita yang memakai busana muslimah, dengan wanita-wanita yang berjilbab, semakin sedikit orang yang akan mengganggu wanita. Semakin sedikit pula kejahatan. Semakin terbina anak kita menjadi anak-anak yang salah, yang terpelihara. Ini yang harus kita biasakan. Jadi orang-orang yang masih ragu-ragu, kepada ibu-ibu, dan saudari-saudari, serta akhwat yang masih ragu, tentang memakai busana muslimah. Kita harus ingat, ada beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan kita. Seperti dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65, Allah berfirman, Allah berfirman, demi Rabmu. Sesungguhnya mereka tidak dikatakan beriman, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka putuskan diantara mereka. Apa yang mereka persilisihkan diantara mereka. Kemudian mereka tidak dapat di dalam hati mereka, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Taslim. Kepala Rasulullah S.A.W. Jadi Allah mengatakan, tidak dikatakan mereka beriman, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka persilisihkan. Jadi kalau kita masih ragu, masih mempersilisihkan tentang masalah jilbab, kembali kepada Rasulullah S.A.W. Bagaimana Rasulullah menerangkan Al-Quran? Bagaimana Rasulullah menerangkan tentang masalah ini? Rasulullah jelas menerangkan tentang wajibnya berjilbab. Wajibnya berhijab. Dan kita tidak boleh lagi rasa haraj. Rasa sempit. Rasa tidak enak. Atau mengatakan bagi saya sih berat. Saya belum sanggup. Tidak boleh seorang muslimah. Seorang muslimah atau muslimah, seorang mu'min atau mu'minah mengatakan yang demikian, tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Kalau sudah jelas wajib, wajib kita taati. Tidak boleh kita katakan bahwasannya saya belum sanggup. Nasnya sudah jelas. Wajib kita taati. Tidak boleh kita katakan kita belum sanggup. Karena Allah tahu. Allah tahu, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu tentang keadaan manusia, sanggup atau tidak sanggupnya. Jadi Allah memerintahkan tentang jilbab ini. Yang semua manusia akan sanggup melaksanakannya. Kalau seandainya ada manusia yang tidak sanggup melaksanakannya atau belum sanggup, berarti pada saat itu dia mendahui hawa nafsunya. Nafsunya lebih tinggi daripada wahyun. Dia mendahulukan perasaan dan akal pikiran mereka. Daripada wahyu Allah s.a.w.t. Sekarang seorang muslim dan muslimah, seorang mu'min dan mu'mina, apabila surah datang diseru oleh Allah dan Rasulnya, wajib dia jawab. Dalam surah Al-Ahzab Ayat 36 Allah berfirman وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَيَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَىٰ لَمُّبِينَ Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak pula bagi perempuan yang mu'minah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada lagi bagi mereka pilihan terhadap suatu ketetapan itu. Dan tidak ada lagi. Mereka memilih yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menurhakkai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Jadi tidak pantas bagi laki-laki mu'min dan mu'minah, laki-laki mu'min dan perempuan yang mu'minah, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, Allah menetapkan tentang perkara ini wajib, tidak ada lagi bagi mereka untuk memilih-milih ketetapan itu. Tidak ada lagi bagi mereka untuk pilihan yang lain, tidak boleh milih-milih. Jadi barang siapa yang menurhakkai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini termaksud dalam surah lahzab, ayat 36. Jadi wahai saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu-ibu, saudari-saudari, dan akhwat-akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus ingat bahwasannya kita diwajibkan berjilbab di mana saja kita berada. Kita boleh membuka di hadapan suami kita. Bila ada orang lain tidak boleh terlihat. Orang lain yang bukan mahram meskipun dia lah sahabat karib suami kita. Sahabat karib, sahabat dekat suami kita. Tidak boleh sampai terlihat aurat kita. Wajib kita tertutup. Kita boleh terbuka terhadap suami kita. Kepada anak kita. Dan saudara-saudara kandung. Saudara-saudara kandung kalian. Jadi kalau saudari-saudari, ada saudara kandung, itu boleh terlihat rambut saudari. Tapi kalau saudari mau mempelihara, menjaga korban itu lebih baik. Tapi itu tidak apa-apa. Tapi untuk yang lain yang bukan mahram, yang bukan saudara kandung, saudari, itu tidak bisa. Sampai terbuka. Islam sudah menerankan tentang hal ini. Jadi yang boleh kita membuka jilbab itu di hadapan suami kita. Di hadapan teman suami kita. Di hadapan nisanan kita. Sepupu kita. Seorang lain. Itu tidak berhak untuk kita pertontonkan kehormatan kita. Kecantikan kita. Tidak boleh saudari-saudari mempertontonkan. Jadi apa yang ada pada saudari. Kecantikan, keelokan, dan lain-lain tidak boleh. Ini sudah peraturan Islam yang harus kita jaga. Dan itu akan membawa kebaikan kepada kita. Dimanapun kita berada, apakah kita, di rumah kita sendiri, kalau memang ada tamu wajib, kita berjilbab. Apakah itu ketika kita keluar rumah, bikin lebih keras lagi, harus kita pakai. Atau ketika kita berpergi, dengan suami kita ke tempat yang lain, atau berada di negeri orang, atau di negeri kafir, tetap jilbab ini tidak bisa kita lepas. Dan tidak boleh kita ikuti mereka. Umpamanya ada yang mengatakan, kan di negeri kafir, banyak orang kafir, tidak enak kita pakai jilbab, kita harus ikuti mereka. Dan Islam tidak dibolehkan. Jadi umpamanya, kalau ada orang pergi ke Saudi, dia pakai jilbab. Tapi, kalau dia pulang ke Indonesia, dia buka lagi jilbabnya. Atau dia pergi ke negeri kafir, dia buka lagi jilbabnya. Dalam Islam tidak boleh yang seperti ini. Haram. Kita ingat bahwasannya, kita pakai jilbab karena Allah. Mungkin waktu awal-awal, kita diperintahkan oleh suami. Waktu awal-awal, mungkin kita diperintahkan, oleh saudara kita. Oleh teman. Oleh kakak. Atau oleh pimpinan. Kita diperintahkan mungkin demikian. Tapi setelah itu, harus kita selagi bahwa Islam yang menyuruh kita demikian. Bukannya, kita taat karena suami, atau karena Tuhan, atau karena majikan, atau karena atasan, atau karena yang lain. Kita kerjakan semua karena Allah. Meskipun awalnya kita dipaksa oleh mereka. Mereka yang menasihati kita. Dan kita tidak boleh ikut cara-cara Yahudi, yang berusaha, untuk menghancurkan kita. Dan kita jangan ikut cara-cara mereka, dengan pakaian-pakaian yang seronok. Dengan pakaian-pakaian yang mini. Dengan pakaian-pakaian yang terbuka auratnya, dihadapan orang lain. Dengan istilah, bahwa sekarang ini zaman modern. Bahwa kita harus mengikuti zaman, ikuti perkembangan zaman. Dalam Islam tidak bisa yang demikian ini. Kita ikuti perkembangan zaman tidak bisa. Bahwa Islam ini agama yang ketat. Sudah jelas. Yang cocok untuk segala zaman. Dimana saja dan kapan saja. Dan kita tidak boleh mengikuti cara-cara Yahudi. Dan Nabi sudah mengingatkan kita. Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Kamu akan mengikuti orang-orang yang sebelummu. Sedikit demi sedikit. Hingga andaikan mereka memasuki lubang biawak. Kamu akan ikut masuk. Kedalamnya. Kami berkata. Apakah mereka kaum Yahudi Nasara ya Rasulullah? Jawab Rasulullah. Setiap lagi kalau bukan mereka. Hadis ini sahih. Diriatkan oleh muslim. Jadi Yahudi Nasara berusaha untuk menghancurkan kita. Yahudi Nasara berusaha untuk merusak kita dengan berbagai cara. Terutama soal wanita. Mereka berusaha sekali untuk menghancurkan wanita. Kita harus hati-hati. Saudari-saudari. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kamu seharusnya memperhatikan pakaianmu dan berbuat serta berbuat yang baik. Dan wajib memiliki kepribil dari Islam. Sebagaimana yang saudari-saudari dengar dan yang akhwat dengar. Dari ajaran Islam ini. Dari ibu-ibu. Saudari-saudari. Yang akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Usahakan. Kita perhatikan. Diri kita. Sedikit. Orang yang berbuat dan mengajak kepada kebaikan. Sedikit sekali. Sebagaimana seorang penyair. Orang yang selalu mengurusi badannya. Betapa banyak usaha. yang telah Anda lakukan. Apakah Anda mencari keuntungan dari sesuatu yang jelas rugi. Perhatikan jiwamu. Perhatikan hatimu. Sempurnakan keutamaan hatimu. Sebab kamu disebut manusia dengan hati. Bukan karena tubuh jasadmu. Jadi usahakan kita pelihara hati kita. Di samping pakaian yang kita pakai. Hati kita juga harus menerima Islam dengan Tunduk dan patuh. Jadikanlah. Wahai saudari-saudari. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang menyakitkan Allah. Jadikanlah khadijah sebagai Suri tauladan. Dan panutan dalam berjuang dengan hata dan jiwa. Jadikanlah Aisyah tauladan. Dalam ilmu pertahuan. Jadikanlah keluarga yasir. Sebagai tauladan saudari dalam kesabaran dan berpegang teguh pada agama Allah. Wahai para ibu-ibu. Dan saudari-saudari yang dimujiakan oleh Allah. Ada seorang penyair mengatakan. Yo kasih telah menerima. Iza aadattaha aadatta shahban tayyib al-a'raq Al-ummu rawd In ta'ahhadahu al-hayaa Dirrayy awrak ayyuma i-raqi Al-ummu ustadul asafidatil oula Shaglat maafirahum madal afaqi Kata sorang binyair Seorang ibu itu adalah madrasah Jika anda persiapkan Berarti anda mempersiapkan generasi yang harum namanya Ibu itu adalah taman Jika ia selalu disiram Ia akan berdaun rindang Ibu adalah ustad dan ustadah yang pertama Pengaruhnya sangat besar Berbobot sepanjang masa Jadi ibu itu merupakan madrasah Tempat pendidikan Kalau seandainya Seorang ibu dapat mendidik dirinya sendiri Kemudian dapat mendidik anaknya Maka akan lahir generasi-generasi yang baik Tapi kalau seorang ibu sudah tidak memperhatikan lagi Tentang pendidikan dirinya Maka dia akan hancurkan generasinya Yaitu anaknya dia akan hancurkan Dan generasi mendatang dia akan hancurkan Dan ingat Bahwa seorang ibu merupakan guru yang pertama Ustada yang pertama Bagi seorang anak Sebagai guru yang pertama Bagi seorang anak Yang pengaruhnya sangat besar Untuk sepanjang masa Ibu-ibu Dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Perhatikan wahai saudari-saudari Seandainya mereka Yang senang Melihat tubuhmu Yang tadinya mereka melihat tubuhmu itu dipajang Bersolek Dan sekarang mereka melihat tubuhmu tidak menarik lagi Atau ketika usiamu telah senja Sudah tua rentah Apakah mereka masih memajang fotomu Apakah mereka masih mengagumimu Apakah mereka masih mau memajang foto Di sampul-sampul majalah Di buku Tidak akan mungkin Di saat Anti Di saat saudari-saudari Cantik Dengan bersolek Orang akan kagum Tapi ingat Bahwa anti Bahwa saudari akan mengalami tua Sebagaimana ibu-ibu Sudah mengalami tua Kalau sudah tua Sudah tidak menarik lagi Sudah tidak ada lagi yang mau menegur Sudah tidak ada lagi yang mau menyapa Lantas kemudian setelah itu Setelah kecantikan kita hilang Kita akan dibuang Demikian Sesakan-akan Wanita-wanita itu Sebagai sebuah barang yang sudah habis masa pakainya Kalau anti memajang kecantikan Suatu waktu akan usang kecantikan itu Bangga dengan kecantikan Akan usang kecantikan itu Sebagaimana kata-kata Habis manis sepah dibuang Akan hilang Semuanya itu akan hilang Dan kalau sudah itu Anti akan mengalami Kesusahan Kalau tidak segera bertobat Kepada Allah Kemudian ajal menjemput saudari Apa yang saudari hadapkan Di hadapan Allah SWT Apa yang saudari akan katakan Di hadapan Allah SWT Rasulullah SAW Sudah mengingatkan Bahwa fitnah Yang terbesar adalah wanita Ingat Saya berulang-ulang kali Mengingatkan Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda Aku tidak meninggalkan fitnah Yang lebih berbahaya Bagi laki-laki Melainkan wanita Musuh-musuh Islam Telah mengetahui Bahwasannya kerusakan Dan kerendahan moral wanita Berarti Pengerusakan terhadap masyarakat Secara universal Dan integral Secara menyeluruh Kalau wanita sudah rusak Maka masyarakat akan hancur Rumah tangga akan hancur Kalau sudah Wanita rusak Seorang wanita dalam rumah tangga rusak Seorang istri yang rusak Hancur rumah tangga itu Dalam masyarakat begitu juga Akan hancur masyarakat itu Terus Demikian akan hancur masyarakat itu